Yamaha MX King Radiatornya bocor dan sudah kita las seperti itu Lalu untuk kipasnya saja Itu juga sudah kita ganti dengan kipas yang seken Dan karena katanya sensor suhunya ini Tidak bekerja alias radiator tidak hidup kipasnya Maka sensor suhu kita bersihkan menggunakan sikat kawat Lalu kita coba bakar menggunakan korek mancis Dan sambil dibakar sambil kita tunggu apakah kipas radiatornya bisa memutar atau tidak Nah disini kipas radiatornya berputar Ini berarti kipas radiatornya masih sangat normal Untuk memastikan bisa kita ulang bakar sekali lagi Sampai betul-betul kipasnya itu memang berfungsi dengan baik Oke jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman Semoga bermanfaat Mantap